Bang, kapan dibuatin alur cerita Solen Season 1? Tenang aja guys, lagi diproses, pasti nanti dibuatin Tapi di up-nya di teman santu ya guys ya Disini sementara waktu khusus spoiler Solen 2 aja Soalnya gara-gara BTTH kemarin, Mimin masih punya 2 peringatan Kalau satu lagi kena, auto menghilang juga ya kan? Jadi daripada Mimin ngambil resiko, mending Mimin up di teman santuy aja Oke lah, seperti biasa di channel Cok Santuy Series Kita akan kembali melanjutkan pembahasan spoiler alur cerita Donggo Solen 2 bagian 87 ya guys ya Tapi sebelum itu kita recap santuy dulu sedikit aja spoiler sebelumnya Dikarenakan Master Muan tidaklah memiliki waktu lama lagi untuk terus bisa menjaga Akademi Shrek Dia lantas bertujuan untuk segera membuat Yuho menjadi kuat secepat mungkin Bahkan mulai menjalankan rencana prajurit khusus Alhasil selama 1,5 tahun berlatih dibawah bimbingan Fanyu dan Departemen Alatro Kekuatan Yuho saat ini sudah menembus level 38 Menjadi Master Alatro tingkat 4 Sementara itu, anggota tim 7 Moses Rack lainnya juga tidaklah kalah mengesankan Dimana Sio Sio menembus level 40 Wang Dong level 44 Susan C level 53 Jiang Nanan dan Beibei level 51 Sementara Hei Chaito puncak level 49 mendekati level 50 Lalu gimana sih keseruan sepulat alur cerita di bagian kali ini Jadi kuilah langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya Dikatakan Benua Daulo relatif aman selama 1,5 tahun Baik kerajaan matahari bulan dan 3 kerajaan lainnya Tidaklah saling menunjukkan ketegangan Bahkan sekte tubuh yang sempat menyerang Akademi Shrek kembali menghilang tanpa kabar Sementara itu di pavilion Dewa Laut 7 anggota monster Shrek terlihat berdiri sejajar Di depan mereka terdapat Master Mu'en yang selalu saja duduk santuy Namun kali ini berbeda dari sebelumnya Setelah 1,5 tahun berlalu Energi kehidupan Master Mu'en seolah telah mencapai puncaknya Bahkan matanya selalu saja tertutup dan jarang terbuka Para dekan Akademi dalam maupun luar Terlihat berdiri sejajar di samping Master Mu'en Seolah-olah akan terjadi pertemuan penting Bahkan wajah Elder Swan terlihat sangatlah murung Dia seakan mengetahui sesuatu hal yang tidak diketahui oleh para murid dan dekan Sementara itu 67 murid halaman dalam terlihat berkumpul di depan pavilion Dewa Laut Di depan mereka terlihat seorang gadis cantik bernama Zhang Le Suan Di sebelahnya berdiri Dai Yuaheng Gadis ini merupakan murid senior halaman dalam Bahkan lebih senior daripada Dai Yuaheng dan Mas Yeo Tao Dikatakan dia memiliki gelar sebagai ketua murid halaman dalam Sambil menatap ke arah pavilion Dewa Laut Zhang Le Suan lantas berbicara kepada dirinya sendiri yang mengatakan Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan kita Master Mu? Gitu katanya guys Tidak berselang lama Master Mu perlahan membuka matanya Pertama-tama dia menatap Bebe Kemudian menatap seluruh anggota tujuh Monster Shrek yang berada tepat di hadapannya Secara bertahap tatapannya berhenti di wajah Yu Hao dalam waktu yang cukup lama Yu Hao sendiri seolah merasakan kesedihan luar biasa dari tatapan gurunya ini Air mata perlahan menetes dari matanya Walaupun sekarang usia Yu Hao telah memasuki 14 tahun Serta kepribadiannya lebih hebat dari sebelumnya Namun bagaimana mungkin dia tega melihat guru terbaiknya tidaklah lagi memiliki semangat untuk hidup Melihat kesedihan di wajah ketujuh muridnya Master Mu'en lantas meminta mereka untuk tidak menangisinya Mendengarkan hal itu Baik Yu Hao dan Wang Dong yang pada dasarnya merupakan murid terakhir Master Mu'en Lantas bertekuk lutut di hadapannya Melihat hal itu Bebe yang biasanya memiliki sikap tegar dan berwibawa Tidaklah lagi bisa menahan emosinya Dia kini juga ikut menangis Bukan hanya Yu Hao dan Wang Dong Dekan Yan Saoze dan Chai Mi'er yang juga merupakan murid Master Mu'en ikut berlutut Mereka juga menangis layaknya Yu Hao dan Wang Dong Ya pokoknya pada nangis gitu ya guys ya Mau tahu kenapa mereka nangis? Simak sampai habis ya guys ya Master Mu'en sendiri tersenyum ketika melihat semua muridnya berlutut Kemudian dia mengatakan Apa yang harus ditangisi? Dirinya telah hidup di dunia ini selama lebih dari 200 tahun Umurnya sudah lebih lama daripada kebanyakan manusia Sehingga sudah cukup baginya merasa bahagia bisa hidup di dunia ini Terlebih lagi selama sisa hidupnya Dirinya merasa bangga bisa mengabdikan diri untuk Akademi Shrek Oleh sebab itu Meskipun hari ini dirinya haruslah pergi meninggalkan Akademi Tapi dia ingin pergi dengan gembira tanpa beban sedikit pun Sesaat kemudian Master Mu'en meminta Elder Su'an untuk mendekatinya Dimana jika nantinya dirinya sudah pergi Maka Elder Su'an lah yang akan menggantikan posisinya sebagai Master Pavilion Dewa Laut Seluruh dekan dan murid haruslah menuruti setiap perintahnya Master Mu'en juga berpesan kepada Elder Su'an Meskipun Elder Su'an terkadang suka bertindak gegabah dan seenak didatnya Namun diharuslah mulai belajar merenungi setiap kejadian Dengan sangat teliti Mengambil keputusan dengan hati-hati Singkatnya Setelah memberikan pesan kepada Elder Su'an dan para dekan yang hadir di tempat ini Master Mu'en lantas meminta tujuh anggota Monster Shrek berdiri dan mengatakan Walaupun hari ini dirinya akan koit Tapi merupakan sebuah kebanggaan terbesar bisa melihat mereka bertujuh tumbuh sampai saat ini Dia juga memiliki beberapa permintaan terakhir untuk mereka Pertama-tama Master Mu'en meminta Susansi dan Jiangnanan untuk menuruti perintahnya Mendengarkan hal itu Baik Susansi dan Jiangnanan lantas mengangguk dengan sangat tegas Mereka juga mengatakan Apapun permintaan Master Mu'en pastilah akan mereka lakukan Walaupun harus mengorbankan nyawa Sambil tersenyum Master Mu lantas meminta mereka berdua untuk bergabung dengan Sekte Tang Melihat wajah Jiangnanan dan Susansi terkejut mendengarkan permintaannya Master Mu'en lantas menjelaskan Puluhan ribu tahun yang lalu Sekte Tang pernah berjaya walaupun tanpa adanya Dewa Tangsan Alasan utama Sekte Tang mengalami kemunduran Dikarenakan munculnya alat roh yang dibawa oleh benua matahari bulan Bahkan saat itu demi bisa membantu Sekte Tang kembali mendapatkan kejayaan Dirinya secara tegas meminta Bebe untuk bergabung dengan Sekte Tang bersama Tangya Mencari anggota sesuai dengan kebutuhan Terlebih lagi setelah turnamen Grand Continental selesai Mereka bertujuh telah memiliki gelar 7 Monster Shrek seumur hidup Dengan kata lain mereka memiliki gelar yang sama seperti 7 Monster Shrek generasi pertama Dimana saat itu seluruh anggota berasal dari Sekte Tang Itulah sebabnya Master Mu'en berharap hal tersebut bisa terus berlanjut Nah alasan utama Akademi Shrek sampai saat ini tidaklah bisa mengembalikan kejayaan Sekte Tang Bukan karena Akademi tidaklah memiliki kemampuan Namun dikarenakan Akademi Shrek merupakan fondasi benua Daulo Maka Akademi tidaklah bisa berpihak kepada Sekte atau aliansi manapun Menjadi Akademi independen yang berdiri sendiri Oleh karena itu Walaupun mereka bertujuh berlatih di Akademi Tapi jika mereka semua berasal dari Sekte Tang Maka tidaklah ada yang bisa membatasi mereka membangun Sekte Tang di masa depan Bahkan jika mereka bertujuh bekerjasama untuk mengembangkan Sekte Tang Maka di masa depan Sekte Tang akan mampu melampaui Sekte Tubuh Mendengarkan hal itu Chiang Nanan tanpa ragu langsung setuju untuk bergabung dengan Sekte Tang Menurut pengetahuannya Leluhur Xiaowu juga memiliki roh pelindung kelinci Sehingga dia berambisi untuk berlatih dengan giat mengikuti jejatnya Nah kalau Chiang Nanan setuju bergabung Susansi juga tidak akan menolaknya Bahkan dia siap memutuskan hubungan dengan Sekte alias keluarganya demi Sekte Tang Eh maksudnya demi Chiang Nanan Waduh real cinta memanglah buta ya guys ya Melihat keputusan kedua orang ini Membuat Master Mu'en tersenyum sangatlah bahagia Dimana dirinya akhirnya bisa melakukan hal baik untuk membantu Sekte Tang di akhir usianya Sesaat kemudian Master Mu'en meminta Bebe untuk mendekatinya Sambil menangis terseguk-seguk Bebe lantas memberikan hormat kepada Master Mu'en Dan memanggilnya dengan sebutan kakek buyut Yang artinya selama ini Bebe adalah keturunan langsung dari Master Mu'en Waduh siapa nih yang baru tahu kalau Bebe cicit alias cucunya Master Mu'en Ayo ngaku Sambil mengusap kepala Bebe Master Mu'en mengatakan Di saat kedua orang tua Bebe meninggal saat menjalankan tugas sebagai Shrek Guardian Hatinya benar-benar hancur Akan tetapi perasaan itu seketika terobati ketika mengetahui raw pelindung naga petir biru Bebe Bermutasi menjadi naga suci emas Oleh sebab itu sebelum kematiannya Master Mu'en berniat untuk menyempurnakan mutasi raw pelindung cucunya ini Sehingga di masa depan Bebe bisa membawa harapan untuk melanjutkan keturunan Blue Lightning Terran Dragon Layaknya Yusyogang alias leluhur Grandmaster Tepat di saat Master Mu'en mengatakan hal tersebut Sebuah cahaya luar biasa Edun tiba-tiba saja muncul dari telapak tangannya Langsung menyelimuti seluruh tubuh Bebe Membuat raw pelindungnya yang masih tidak stabil Seolah-olah mulai bersatu di bawah kekuatan cahaya Master Mu'en Walaupun proses ini terbilang cukup menyakitkan Serta membuat Bebe sampai tidak sadarkan diri Namun semuanya berjalan lancar Mengesampingkan Bebe yang saat ini tergeletak di sebelahnya Master Mu'en lantas memanggil Wang Dong dan Yu Hao untuk mendekat Dimana dirinya meminta mereka untuk tidak menangisi kematiannya yang akan segera terjadi Bisa menjadi guru pribadi mereka selama beberapa tahun ini Merupakan kehormatan terbesar dalam hidupnya Oleh sebab itu dikarenakan Wang Dong dan Yu Hao telah mendapatkan semua pengetahuannya Maka mereka berdua haruslah memanfaatkannya sebaik mungkin Menggunakannya untuk kepentingan akademik dan sekte tang Bahkan di saat nanti Yu Hao sudah mencapai level Feng Hao dulu Master Mu'en sangatlah berharap Yu Hao bisa menduduki tahta tertinggi pavilion Dewa Laut Sambil berlinang air mata Yu Hao mengangguk dan siap menuruti setiap perintah gurunya ini Melihat air mata banjir di wajah Yu Hao Master Mu lantas memintanya untuk santui aja Walaupun dia akan segera koit Tapi dia tidaklah akan benar-benar menghilang dari Akademi Srik Dimana dirinya akan terus mengawasi pertumbuhan mereka berdua Setelah berbicara kepada Yu Hao Master Mu'en terlihat meminta maaf kepada Wang Dong Karena sering memperlakukannya sangatlah berbeda dengan Yu Hao Bukan tanpa alasan dia melakukan hal tersebut Pasalnya Master Mu'en seolah-olah melihat sebuah kabut samar di sekitar Wang Dong Sehingga dia tidaklah bisa melihat asal-usulnya Bahkan seolah tidaklah bisa melihat masa depannya Tepat, ketika ucapan Master Mu'en sampai ke titik ini Dia terlihat batuk tiga kali Sehingga membuat para dekan ketar-ketir dan panik Melihat hal itu, Master Mu'en lantas berpesan kepada Wang Dong Jika waktunya tiba Serta Yu Hao haruslah pergi ke Akademi Alatro ke Kaisaran Matari Bulan Wang Dong haruslah terus melakukan latihan di Akademi Untuk meningkatkan kekuatannya Dimana masa depannya akan terbuka saat waktunya tiba Setelah kata-kata Master Mu'en barusan bergema Sebuah piler cahaya tiba-tiba saja terbentuk dari atas langit Langsung jatuh ke tubuhnya Di saat tubuh Master Mu'en melayang di udara Pavilion Dewa Laut yang pada dasarnya merupakan pohon suci emas Langsung memancarkan energi cahaya luar biasa Edun Bahkan terlihat sesosok naga suci emas mengelilingi tempat ini Kejadian seperti ini berlangsung beberapa menit Mampu disaksikan oleh seluruh murid halaman dalam maupun halaman luar Di saat juho berteriak memanggil gurunya Sosok naga yang awalnya mengelilingi pavilion Dewa Laut Tiba-tiba saja menuju ke atas langit Menghilang di atas Cakrawala Yang menandakan bahwa Master Mu'en Sang Dewa Naga Daulo level 99 Telah pergi meninggalkan Akademi Shrek Dan tiba-tiba saja Lanjut lagi di spoiler 88 ya guys ya Eits jangan marah santuy Pasti dilanjutin kok Wadidaw Gimana guys Pada sedih kagak orang terkuat Akademi Shrek akhirnya kok Wadidaw Berasa kehilangan harapan gitu ya kan Eits tapi Kematian Master Mu'en ini Akan menjadi motivasi besar Yuho dan Wang Dong Untuk berkembang ya guys ya Ya seolah-olah Master Mu'en ini Mencoba untuk membangun fondasi Di dalam diri Yuho gitu ya kan Untuk lebih detailnya Kita bahas di spoiler 88 nantinya ya guys ya Oke lah Makasih banyak yang udah nonton sampai habis Dan jangan lupa subrek Supaya kalian gak ketinggalan Updatan video-video menarik lainnya Disini Abang Frank Si Dewa Spoiler undur diri Mau ngopi santuy dulu See you Next time guys I think that we've all had enough Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood Hey It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it What keeps you up and out Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough What keeps you up and out Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood Hey Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood Terima kasih telah menonton!